Informasi pertama di Kompas Petang hari ini saudara, aksi sopir truk yang ugal-ugalan di Tangerang, Banten menyebabkan 7 orang mengalami luka-luka. Empat di antaranya saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena kejadian mengandung unsur kengerian. Sopir truk ugal-ugalan di Tangerang, Banten mengakibatkan 7 orang mengalami luka-luka termasuk sang sopir. Saat ini 4 orang korban luka-luka masih menjalani perawatan di rumah sakit sedangkan 3 orang lainnya menjalani rawat jalan. Polisi menyatakan saat ini kondisi sang sopir sudah sadar namun polisi belum bisa melakukan pemeriksaan karena kondisi sang sopir yang belum stabil. Polisi telat berkelian datang pun bisa melakukan pemeriksaan dari rumah sakit sedang di rumah sakit sedang2 sepatut줘. Polisiяжek matematwa itu masih waktunya di rumah sakit sedangkan 3 orang yang mengakibatkan 3 orang lainnya. Yang masih di rumah sakit total ada empat, total ada empat orang yang masih saat ini dirawat di rumah sakit. Sedangkan yang tiga lainnya sudah rawat jalan, jadi seperti itu. Untuk pelaku sendiri saat ini Alhamdulillah tadi pagi sudah sadar, namun masih belum bisa dimintain keterangan karena belum stabil ya. Nunggu stabil, nanti baru kita akan minta keterangan. Supir truk kontainer yang mengemudi secara ugal-ugalan di kota Tangerang, Banten telah ditangkap, setelah aksinya mengakibatkan tujuh orang luka-luka. Kejadian ini juga menyebabkan 10 mobil dan 6 unit sepeda motor rusak akibat tertabrak truk. Sang supir diduga berkendara dalam pengaruh obat terlarang. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, hasil tes urin sang supir truk positif mengandung metafetamin. Dan dari penggeledahan truk, polisi juga menemukan narkoba jenis sabu. Sudah kita lakukan tes urin, dari tes urin ini dinyatakan bahwa supir urinnya mengandung metafetamin. Dan saat ini kita sedang kembangkan dan kita juga lakukan penggeledahan terhadap truknya dan kita temukan barang putih yang lain juga terkait masalah narkoba. Jadi seperti itu. Perilaku sang supir ini mendapat kecaman luas. Dalam salah satu rekaman video amatir terlihat bagaimana pengemudi truk melaju ugal-ugalan dari Cikokol menuju Cipondoh di Jalan Veteran. Hingga akhirnya berhenti di Tugu Adipura, Tangerang. Saksi mata menyebut kejadian yang terjadi kami sore tersebut saat mencekam dan bisa menyebabkan banyak korban jika truk tak diberhentikan. Udah, udah muter balik dari sini, udah nabrak lagi taksi, terus dia balik lagi mundur. Dari situ dia nyangkut di Gapura, nyangkut di Gapura. Dia sempat mau kabur lagi, gak berhubung banyak selip, dia gak bisa kabur lagi. Korban disini ada motor, motor dua yang parah satu sama supir taksi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada Kamis lalu. Saat ini, sang sopir yang tengah mendapat perawatan telah sadarkan diri dan membaik, namun belum bisa dimintai keterangan. Tim Deputan, Kompas TV Informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran gudang produksi pakan ternak milik PT Jati Perkasa Nusantara di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah padam pukul 7 pagi tadi. Dari pantauan udara, api terlihat sudah padam. Proses pemadaman pabrik pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara dibantu di Sedamkarmat Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan DKI Jakarta. Berlangsung 24 jam sejak kebakaran terjadi, Jumat pagi kemarin. Akibat kebakaran, sembilan karyawan PT JPN meninggal dunia. Tiga orang lainnya mengalami luka bakar serius dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tim Damkar Gabungan berhasil padamkan kebakaran gudang produksi pakan ternak milik PT Jati Perkasa Nusantara di Medan Satria, Kota Bekasi, Sabtu pagi tadi. Saat ini, tim Damkar Kota Bekasi masih melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya titik api. Patugas kepolisian sudah memasang garis polisi di area gudang produksi pakan ternak untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Proses identifikasi korban tewas kebakaran gudang pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat terus berlangsung. Sampai saat ini, RS Polri menerima 11 kantong jenazah dan 1 kantong jenazah berisi bagian tubuh. Salah satu tantangan yang dihadapi RS Polri dalam identifikasi adalah kondisi post-mortem korban. Rumah sakit Polri mengedepankan pemeriksaan DNA mempertimbangkan kondisi para korban. Pihak rumah sakit mengimbau keluarga korban kebakaran berkoordinasi membantu informasi untuk memudahkan identifikasi korban. Sampai saat ini, RS Polri telah menerima 11 kantong jenazah dan 1 buah wadah kotak yang berisi bolipad. Jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sebanyak 9 orang. Di mana sampel DNA yang terkumpul sebanyak 23 buah sampel DNA post-mortem yang kita ambil dari 11 kantong jenazah dan 1 buah wadah kotak berisi bolipad. Kemudian kita ambil juga 12 sampel DNA pembanding antem-mortem dari 9 keluarga yang melaporkan. Bagi keluarga, kerabat, rekan korban yang masih... Kebaran api menghanguskan gudang produksi pakan ternak PT. Jaya Perkasanusantara di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Jumat pagi kemarin. Total 12 karyawan menjadi korban dalam kebakaran, 9 diantaranya meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. Tim gabungan damkar Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan DKI Jakarta berhasil padamkan api setelah hampir 24 jam kebakaran berlangsung. Sabtu siang tadi, 5 mobil damkar Kota Bekasi kembali melakukan proses peninginan di lokasi kebakaran. Kurang lebih meluncurkan dari Kota Bekasi 14 unit, dan ada bantuan dari DKI Jakarta, dari Kabupaten Bekasi, dan mempertahankan api kurang lebih 12 jam lebih, sampai hari ini pun belum seluruhnya selesai, karena masih ada beberapa titik api yang harus kita padamkan. Jadi sekali lagi, masih ada 5 unit yang sampai di sini, karena masih ada beberapa titik api yang harus dipadamkan. Menurut Komandan Tim Damkar Kota Bekasi, api membesar diduga karena sempat terjadi ledakan dari dalam gudang pabrik bakan ternak, dan sejumlah karyawan terjebak, hingga mengakibatkan 9 karyawan meninggal dunia dan 3 orang lainnya terluka. Jadi informasi awal memang terjadi ledakan, api sempat membesar, sementara para karyawan terjebak di tempat produksi. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin, karena hari ini saya nggaplus dari komik berikutnya pergantian, jadi untuk lebih detailnya mungkin saya bisa menjelaskan di mana ditemukannya, karena memang saya nggaplus dari kemarin. Sampai sore ini, tim kepolisian sudah memasang garis kepolisian untuk memastikan penyebab kebakaran. Sejumlah mobil ambulan juga terlihat masih berlalu-lalang keluar masuk pabrik untuk menyisir dan mengantisipasi ditemukannya korban kembali. Tim Liputan, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Kita pantau situasi terkini dari lokasi Pasca Pemadaman Gudang Pabrik Pakan Ternak, PT Jaya Perkasa Nusantara di Bekasi, Jawa Barat. Kita pantau bersama Jurnalis Kompas TV, Malaika Kediraman. Malaika, bagaimana penyelidikan kasus kebakaran? Sudah diketahui kah penyebab kebakarannya? Ya, selamat petang sini dan juga saudara. Kalau soal kepastian dari penyebab kebakaran di Gudang Pakan Ternak di kawasan Bekasi ini, memang kami harus menunggu dari olah TKP dan memang dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait ini belum melakukan olah TKP karena masih menunggu kondisi di dalam Pakan Ternak ini aman. Namun memang kebakaran tadi jika kami dapatkan informasinya, sudah kami dapatkan informasinya, memang sudah padang sejak pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia Barat pagi tadi dan berdasarkan keterangan dari Kabit Pemadaman dan juga penyelamatan dalam Kota Bekasi, ini penyebab dari kebakaran adalah ledakan alat produksi pabrik yang akhirnya menyambar ke salah satu bahan dari Pakan Ternak itu sendiri yaitu minyak sawit mentah dan karena tersebar, jadinya kebakaran ini meledak dan membuat asap yang begitu hebat. Namun di dalam pabrik ini sendiri sebenarnya ada tiga pabrik, termasuk pabrik ternak, pabrik minyak goreng, dan juga pabrik margari. Namun memang yang terjadi ledakan dan juga kebakaran ataupun terdampak itu hanya satu pabrik yang adalah pabrik ternak. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Malaika Keridaman melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.